Intro Saya berada di Toraja, kota di Sulawesi Selatan yang berada dikelilingi oleh bukit-bukit yang terjal membuat panoramanya menurut saya eksotis, apalagi di sana sini ada rumah tradisional yang artistik dan saya berada di sini untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini Bagaimana membangun pernikahan yang bahagia di jaman di mana sekarang ini kebahagiaan itu kayaknya pendek banget Menikah baru ukuran bulan, masa-masa sudah pulang ke rumah orang tuanya Pernikahan baru umur tahun, sudah bubar di sidang pengadilan Saya akan ambil tipsnya dari buku yang dikarang oleh Marcus Bradley Yang judulnya adalah Making Your Marriage Last Bagaimana membangun sebuah pernikahan ini bisa jangka panjang dan dinikmati secara bahagia Secara bahagia ini penting karena kalau soal jangka panjang banyak orang menikah itu mempertahankan pernikahan Mempertahankan, ini kok istilahnya kayak orang tinju dipukuli lalu bertahan gitu ya Sengsara banget gitu ya, menikah kok dipertahankan Seolah-olah sesuatu yang sulit, yang susah namun dipertahankan Demi nama baik keluarga, demi anak, demi orang lain semuanya Artinya dianya tidak bahagia Nah, Marcus Bradley menyarankan bukan demi orang lain, demi diri sendiri Membuat pernikahan ini menjadi bahagia Saran dari Marcus Belajarlah untuk menyukai hal-hal baru Yang Anda walaupun tidak suka, tapi pasangan Anda suka Karena hal ini membuat Anda akan bersama-sama menjadi sahabat atau teman hidupnya Misalnya pasangan Anda sukanya jalan-jalan, Anda tidak suka Ya sudah, ikut saja nanti ketika dia misalnya sampai di mall, sampai di tempat wisata, sampai di kota mana Dia muter aja, wah mungkin hunting foto lah, bikin video klip Anda membaca, Anda kan sukanya membaca, tidak suka jalan-jalan Nah, Anda pergi sebentar ya, korban tentunya waktu untuk berpergiannya Tapi Anda bisa menikmati di hotel itu, Anda berenang, Anda baca buku Anda tetap bisa sebenarnya mengerjakan hal-hal yang Anda suka Tapi Anda mulai juga menjadi bagian dari kehidupan pasangan Anda Kalau Anda tidak membangun hal-hal baru seperti ini, dia pun juga tidak akan membangun hal-hal baru Tapi ketika Anda menunjukkan cinta Anda dalam kebersamaan, mencoba belajar menyukai yang dia suka Maka hal yang sama juga dia akan lakukan terhadap Anda, dia lakukan untuk dirinya berhubungan dengan kesukaan Anda Saya akan berikan kesaksian saya juga gitu ya Saya ini kan menikah beda suku, beda ekonomi, beda suku, beda budaya, beda temperamen dasar Saya sanguin tipe penjelajah, istri pragmatik tipe penunggu rumah Wah maka yang disukai juga berbeda Tapi kami mencoba membangun masing-masing untuk belajar menyukai kesukaan pasangannya Misalnya saya ini penjelajah, kalau misalnya suka ke Hong Kong, ke Australia, Amerika Ya istri mah ikut gampang juga Tapi ini kadang saya ini suka menjelajah yang agak adventurer gitu ya Kepedalaman, tinggal bersama suku Badui, pergi ke Mentawai, ke pulauan yang jauh Dari Manado, naik perahu ke Sibu, ke Lirobeong, ke Galila Wah padahal waktu itu belum ada pesawat naik perahu speedboat, bisa sampai berjam-jam 17 jam Sudah bisa bayangin itu dari Bitung, Tondano menuju ibu ke pulau yang paling atas Kayak pakai perahu kopra, biasanya 11 jam, tapi karena ombaknya terlalu besar Waduh, nah ini perjalanan bukan cuma melelahkan, menantang maut, kematian gitu ya Nah itu hal-hal yang istri saya ya gimana mau menikmati gitu ya Malah takut mau mati, tapi dia mencoba juga untuk bisa ikut kemana saya pergi Menikmati perjalanan, menikmati kebersamaan Nah karena saya tahu bahwa dia mencoba untuk menikmati yang saya suka Maka saya pun juga menyesuaikan diri mulai menyukai yang dia suka Nah pernikahan dimana saling menyesuaikan diri, membangun hubungan jangka panjang Menikmati kebersamaan, hal-hal yang disukai pasangannya Maka lama-lama disukai secara bersama-sama Maka pasangan teman hidup, bukan musuh hidup tapi teman hidup Jangan sampai teman hidupnya orang lain Maka kebahagiaan pasti akan menjadi bagian dalam pernikahan Anda Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Toraja Salam dasyat luar biasa Terima kasih telah menonton!